Terima kasih sudah menonton video ini yang saya akan bahas, ternyata inilah alasan kenapa Monkey the Dragon membenci pemerintahan dunia dan hubungannya dengan Insiden God Valley. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan bahas kembali mengenai salah satu karakter yang sangat-sangat luar biasa dan selalu dipandang luar biasa juga, yaitu Monkey the Dragon, ya benar, ayah dari sejauh kita dan anak dari pahlawan angkatan laut, yaitu Garp. Di sini kita akan bahas kira-kira apa sih yang membuat Dragon akhirnya menentang pemerintahan dunia dan bisa seperti sekarang. Apakah ada hubungannya dengan Insiden luar biasa, yaitu God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu? Dan seperti biasa, kita harus mulai dari yang namanya latar belakang terlebih dahulu agar kita bisa mengerti apa yang mendasari suatu hal dapat terjadi. Nah, di mana Monkey the Dragon saat ini dia berusia 55 tahun, usia yang sama dengan Sakazuki. Dan tepat 38 tahun yang lalu adalah saat terjadinya Insiden God Valley, di mana pada saat itu usia Dragon adalah 17 tahun. Lagi-lagi, usia yang sangat pas jika kita ingat bagaimana Ace dan Luffy berlayar kelautan untuk pertama kalinya di usia tersebut. Dan beberapa hal menarik adalah, kita tahu Insiden God Valley itu secara umum menjelaskan bagaimana bajak laut Rox yang mendatangi suatu pulau yang diisi oleh Tedubito bersama dengan para budak-budaknya. Nah, tapi dalam penyerangan itu, Rox the Shebeck bersama krunya malah harus bertarung melawan Monkey the Gulp yang dibantu atau beraliansi sementara dengan Goldie Roger. Yaitu adalah informasi umum yang kita dapatkan dari Sengoku di satu chapter luar biasa, yaitu chapter 957. Dan jika kita kembali ke Dragon tadi, pada saat Insiden itu, Dragon berusia 17 tahun. Ya, mungkin usia 17 tahun itu terkesan sangat mudah lah. Yang coba kalian nih, di usia 17 tahun, udah pada ngapain aja sih? Apa masih pada rebahan sambil main ML terus dimarahin sama emak ya? Ya, banyak juga sih di usia segitu yang udah bisa ngasihin uang sendiri. Tapi, di dunia One Piece, rata-rata orang-orang hebat di usia segitu banyak sekali yang sudah memiliki nama-nama besarnya. Contoh lah, Big Mom. Bahkan dari usia 8 tahun saja, dia sudah berkelana ke lautan. Lalu ada Doflamingo yang di usia 10 tahun udah membunuh ayahnya, dan mungkin tidak lama akhirnya membentuk bajak laut Doflamingo bersama dengan Pika dan yang lain-lain. Atau bahkan yang paling baru, Kaido saja, di usia 15 tahun, dia sudah bergabung menjadi bajak laut roks. Ya benar, orang-orang tadi adalah orang-orang hebat di masa kini. Mereka sudah memulai sesuatu jauh lebih dulu daripada orang yang lainnya. Yang lagi-lagi, mirip lah kayak di dunia nyata kita, orang yang mulai lebih dahulu akan punya pengalaman yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang baru mulai di usia kemudian. Lalu, apa poin saya mengatakan hal tersebut? Nah, jangan lupakan, selain orang-orang tadi, angka yang sama di 17 juga adalah S yang sangat hebat. Dan tentu saja, kapten kita, karakter utama kita yaitu Luffy. Jadi tidak mungkin kan, Dragon di usia 17 tahun pada saat itu dia tidak melakukan apa-apa, atau setidaknya masih menjadi nobody. Dan di teori ini, saya berkata, jika Dragon pada saat itu mungkin berhasil direkrut oleh Garp untuk menjadi seorang angkatan laut juga. Tapi tentu karena masih muda, dia menjadi seorang rekrutmen yang bekerja di bawah dari ayahnya tersebut, yaitu Garpini. Dimana seorang anak muda yang mengidolakan ayahnya, yaitu Garp, dan seseorang yang menjunjung tinggi moral dari angkatan laut, atau dapat saya bilang, wajah dari pemerintahan dunia. Ya benar, seperti kata-kata dari Gorosei, angkatan laut hanyalah wajah dari pemerintahan saja. Yang selalu berusaha untuk mendatangkan kedamaian dan melawan siapapun yang menentangnya. Yang lagi-lagi, justice atau keadilan adalah hal yang paling ambigu di dunia ini. Keadilan bagi pemerintahan dunia mungkin akan berbeda dengan keadilan di perspektif Luffy dan kawan-kawannya. Atau mungkin jika kitalah para audiens ibarat Thanos dan Avengers. Thanos dia ingin membuat dunia lebih damai dengan menghilangkan setengah manusianya yang sebenarnya alasannya sangat masuk akal. Yang menurut saya, tujuannya pun mulia agar universe tidaklah hancur, hanya mungkin caranya saja yang sangat ekstrim. Nah memang tepatlah, seperti kata-kata dari Doflamingo, keadilan akan sangat berbeda dari bagaimana kita melihatnya. It's all about perspective. Ya jangan-jangan pemerintahan dunia di One Piece ini malah menjadi orang baikan. Dan jika seperti itu, ini menjadi sebuah plot twist, tapi oke lah, bukan itu yang akan kita bahas. Dan kembali ke Dragon lagi, dimana di usia 17 tahun, dia ikut ke God Valley bersama dengan Galp. Dan akhirnya disanalah, dia melihat bagaimana seorang manusia ternyata dapat diperlakukan semena-mena oleh pimpinan tertinggi di dunia ini, alias Tendribito. Yang secara kasar dapat kita bilang, mereka adalah orang-orang yang perlu dilindungi oleh vaksi yang bernama Angkatan Laut. Ya tentu saja, hal itu pasti akan mengubah perspektif Dragon, seorang anak muda ketika melihat kejamnya para petinggi-petinggi dunia tersebut. Makanya dari situ, dia akhirnya memiliki mindset seberapa kejamnya para bangsawan di dunia. Makanya kita melihat ketika dia bertemu dengan Sabo kecil dan Sabo berkata sangat kecewa, terlahir di keluarga bangsawan, reaksi Dragon sangatlah luar biasa. Jadi, inilah hasil dari sistem yang dibentuk oleh pemerintahan dunia ini. Lalu, ada beberapa hal juga yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Dragon juga datang di eksekusi Goldie Roger Sang Raja Bajak Laut? Sebenarnya, jika kalian mengikuti dari awal teori ini, saya berkata, kita tahu jika Roger dia ikut bertarung di insiden God Valley, dan saya berkata jika Dragon pula ikut bertarung bersama Garp. Yang pasti di sini, Dragon dia kenal dong atau bertemu dong dengan Roger ini. Dan jika kita lihat juga, dia belum punya tato identik di wajahnya pada saat eksekusi tersebut, yang jelas dia belum membentuk yang namanya pasukan revolusioner. Yang berarti, di teori ini ada missing gap timeline nih, antara 38 tahun yang lalu, insiden God Valley, dan 24 tahun yang lalu, yang berarti selama 14 tahun, entah apakah Dragon masih tetap berada di angkatan laut, atau dia mencari tahu lebih dalam tentang dunia ini, atau mungkin banyaklah beberapa teori, dia bergabung dengan suatu bajak laut, dan yang lain-lain. Karena kita pun melihat, ada banyak missing timeline lah yang terjadi kepada Dragon ini. Karena toh 24 tahun yang lalu, dia ini seharusnya sudah berusia 31 tahun, dan tidak mungkin kan, seorang seperti Dragon yang sekarang seterkenal ini, pada saat itu, dia masih bukan siapa-siapa. Tapi, mari kita lihat sifrik kart dari Dragon ini. Ada hal menarik di sini, terkait pembentukan dari pasukan revolusioner, dikatakan itu dibentuk di waktu antara 24 sampai 19 tahun yang lalu. Itu lagi-lagi adalah, waktu antara eksekusi Roger dan kelahiran dari Luffy. Hmm, kenapa ya? Oda tidak memberikan tahun yang spesifik di 20 tahun yang lalu, atau apapun itu, dan membiarkan kita audiensnya berspekulasi. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, ada insiden apa sih di antara kedua waktu tersebut? Jelaslah, 22 tahun yang lalu, ada yang namanya insiden Ohara dari Robin. Yang jelas, ini merusak moral manusia secara panik. Yang kenapa? Profesor atau orang-orang pintar, mereka dicap sebagai kriminal. Lalu juga ada kematian dari Oden di 20 tahun yang lalu, yang sebenarnya ini cukup besar untuk lingkupnya. Tapi, karena Wano Kuni ini negeri yang terisolasi, jadi mungkin kurang saja. Yang mungkin ada hubungan juga, jika Dragon, dia datang ke Wano Kuni. Karena kita lihat, ada hubungan antara Tato di mata Dragon, yang mirip dengan lambang di pakaian Ryuma. Tapi, kenapa Oden harus merahasiakan waktu pembentukan dari pasukan revolusioner? Pasti ada hal penting yang akhirnya terjadi pasca hal tersebut. Dimana jika prediksi saya, insiden Ohara lah yang men-trigger untuk membentuknya suatu vaksi baru ini yang melawan pemerintahan dunia, yaitu pasukan revolusioner. Karena suatu negeri yang bebas, malah akhirnya dihancurkan begitu saja. Dan mungkin tidak lama setelah itu, dia datang ke Wano Kuni untuk mempelajari tentang Ryuma the Dragon Killer atau The Dragon Slayer lah. Yang bukankah ini cukup ironik atau lucu juga? Dia memiliki nama Dragon atau Naga, dan memiliki gaya bertarung Dragon Style juga. Hingga akhirnya, dia memutuskan buat Tato tersebut yang jadi ikonik Dragon ini di matanya yang diambil dari Ryuma juga. Jadi, jika kita simpulkan, Dragon ini sudah melihat kebusukan pemerintahan dunia sejak muda sekali, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menciptakan kedamaian dan insiden God Valley adalah trigger utama untuk membuka mata dari seseorang seperti Dragon yang akhirnya mengubahnya menjadi karakter seperti sekarang. Karena satu hal yang perlu diingat, revolusioner army ini tidaklah murni melawan pemerintahan dunia yang secara luas, tapi mereka punya target spesifik, yaitu untuk menuntaskan Tenryu Bito. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, lalu buat kalian juga yang bermasalah dengan outfit Wibu-nya, dan kebetulan kita sedang membahas Dragon alias pendiri dari pasukan revolusioner, kami dari DNMers juga punya desain khusus untuk pasukan revolusioner. Yang bahkan ada quotes yang luar biasa, you can't jail revolutionary, but you cannot jail the revolution. Dengan tampilan seperti yang kalian lihat di gambar ini, yang bahkan sudah banyak testimoni dari nakama-nakama kita yang sudah menggunakan kaos yang luar biasa ini. Yang bahkan ada yang membuat testimoni super lengkap seperti Mas Indra Tomo ini. Nah, buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan setelah mesan, kalian bisa post di story atau post di Instagram kalian, sama seperti Mas Indra Tomo tadi ya. Yuk, tingkatkan terus status Wibu kalian dengan merchandise dari DNM ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share link teman kalian. Gue Thevengan pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax